Beberapa waktu ini saya pernah sharing di beberapa kegiatan tentang Daud. Kita tahu bahwa Daud di dalam firman Tuhan, dalam Holy Bible katakan bahwa He is the man after God's heart. He is the man after God's own heart. Seseorang yang sangat dekat dengan hati Bapak. Seseorang yang mengerti si hati Bapak. Terus saudara, kalau kita lihat Daud pada saat dia datang ke lembah terbantim. Saat itu dia datang bukan untuk menjadi seorang pahlawan perang. Dia bukan datang untuk berperang. Tapi dia itu hanya seorang pengantar roti saja. Seorang pengantar makanan. Karena ayahnya katakan, Isai katakan kepada dia, pagi-pagi benar kamu kesana bawa makan kepada ketiga kakakmu yang ikut berperang. Yang pastikan mereka sehat-sehat, mereka baik-baik saja. Dan hari itu Daud pergi hanya untuk apa? Untuk memberikan makanan saja, pengantar roti saja. Tapi hari itu pada saat dia tiba, kejadiannya pada waktu itu ada di lembah terbantim. Itu ada dua bukit berseberang. Satu bukit adalah pasukan Israel, satu bukit adalah pasukan Filistin. Mereka berhadap-hadapan, bahkan setiap hari. Alkitab mencatat 40 hari lamanya, pagi dan petang. Setiap hari hampir dua kali lah, kira-kira dua kali lah. Mereka berhadap-hadapan, mereka siap pasukannya. Siap, gerak, tegak, gerak, lonceng depan, gerak, hormat, gerak. Kira-kira, kira-kira. Dan siap-siap berperang. Tetapi mereka tidak berperang. Waktu mereka sudah siap begitu, kemudian Goliath datang turun dari lembahnya dan mencemooh barisan Israel. Mencemooh tentara Israel. Dan saudara-saudara, tidak ada satupun pahlawan yang berani melawan Goliath. Saya itu waktu dengar itu, selalu saya itu jengkel. Saya merasa, wah kalau Filistin itu mau serang Israel, ya serang aja, perang aja lah. Berantem aja lah. Begitu lah. Ini bukan berantem, gertak-gertak loh. Kalau orang Kupang bilang, ne gitu lah. Bikin takut orang, bikin gertak orang. Dan itu mencemooh. Tapi hari itu yang saya bilang, hari apesnya Goliath. Hari soe-nya Goliath. Karena pada saat Daud pergi, kemudian Goliath mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan. Padahal, saudara-saudara, kalau hari itu ya, saya membayangkan Daud ini kan anak kecil. Anak kecil yang datang kemudian bawa makanan. Terus, namanya orang kalau baklai di pasar saja, kita semua kepingin lihat orang baklai ya. Namanya anak-anak tuh paling suka lihat orang baklai. Mungkin Daud ini hanya pingin lihat, tapi mana-mana, siapa yang baklai ini? Tapi hari itu dia pergi, dan dia tidak menemukan itu, bahkan dia mendengar Goliath. Makanya saya bilang, itu hari apesnya Goliath. Karena apa? Karena Daud mendengarkannya. Firman Tuhan katakan, dan Daud mendengarkannya. Pada saat Daud mendengarkannya, pada saat itu dia mengerti isi hati Bapak. Saudara-saudara, saya bilang waktu Daud mendengarnya, dia menemukan panggilannya. Dia menyadari apa yang harus dia lakukan. Di situ Daud katakan kepada, bertanya kepada tentara-tentara itu, dan berkata bahwa, siapakah orang Filistin itu, orang yang tidak bersulat itu. Sehingga dia mencemuk barisan tentara Allah. Sebelumnya itu dikatakan barisan tentara Israel. Tetapi dia menyadari, hanya Daud yang menangkap hati Bapak dihitung. Dia tahu bagaimana perasaan Bapak. Dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Karena apa yang dilakukan Goliath, itu sedang mencemuk Allah yang maha. Bayangkan puluhan ribu tentara Israel, pahlawan-pahlawan gagah prakasa. Harusnya mereka yang melawan Goliath. Mereka hanya menangkap ketakutan bahwa mereka tidak berani. Daud bukan masalah takut atau tidak. Bukan masalah menang, pasti menang atau tidak. Tetapi dia dengar bahwa ini mencemuk barisan tentara Allah. Ini mencemuk barisan nama Tuhan yang agung. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Makanya dia ambil keputusan itu. Dia tidak langsung bahwa, oh saya yang lawan. Dia tanya-tanya kepada orang-orang. Dia pikir ada orang yang pasti harus lawan itu. Tapi karena tidak ada, dia pun mengambil keputusan itu. Dan saudara-saudara, saya merasakan bahwa, kenapa ada hal? Saudara-saudara, ada dua hal penting kalau kita baca. Bahwa Daud itu dia seorang gembala. Dan dia seorang penyembah. Dia selalu, kita tahu dia pandai memainkan kecapi. Anggaplah dia pintar main gitar. Dan gitar itu menjadi temannya di dalam dia menyembah Tuhan. Dia punya waktu saat peduh, dia melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Mengerti isi hati Bapak. Tuhan-saudara, itulah kenapa pada saat Daud datang di antara puluhan ribu orang di situ. Hanya Daud yang mengerti isi hati Bapak. Hanya Daud yang menangkap ini. Waktu Goliath mencemoh itu, semua orang dapat ketakutan. Hanya Daud yang menerima bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Nama Tuhan tidak boleh dicemoh. Tuhan-saudara, untuk itulah Daud adalah orang yang menangkap isi hati Bapak. Dan saudara-saudara, poin yang kedua. Kita pikir Daud itu hanya seorang gembala. Tapi saudara-saudara tahu bahwa Daud ini adalah seorang yang selalu berlatih. Meniapkan dirinya. Ya, bukan. Kita tidak bisa bilang bahwa ini hanya karena kasih Tuhan. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang yang hebat. Saya pikir karena kita semua ada banyak anak-anak muda di sini. Anak-anak muda citra. Hey, saya mau katakan bahwa anak-anak muda di firman Tuhan itu katakan bahwa karena waktu dia ketemu Saul. Saul yang waktu itu adalah Raja Israel. Saul itu bukan kasih motivasi. Ayo, kamu bisa. Saul waktu panggil Daud, Saul bilang, Aduh anak, lu ini pernah belajar perang. Di mana? Lu tahu ini orang, ini pahlawan perang. Dari kecil dia berperang. Lu ini bisa apa anak kecil kemarin? Begitu. Tapi ada satu hal. Daud. Daud itu jangan karena kita pikir bahwa Oh, dia hanya seorang gembala karena dia hanya dekat kepada Tuhan. Sudah-sudah. Daud itu melatih dirinya. Daud itu mempersiapkan dirinya. Saya pernah pergi sama gembala-gembala di Sumba. Teman-teman di Sumba itu banyak yang main juga itu batu ali-ali. Batu ali-ali atau ayun itu. Dan kemudian, sudah-sudah sekalian, Dia, saya pernah bersama-sama dengan gembala. Kemudian saya main itu batu. Kemudian kita lempar, kita taruh black. Baru kita latih-latih untuk lempar penah di black. Saya pikir begini. Daud itu mempersiapkan dirinya. Waktu dia, dia bukan seseorang yang coba-coba. Tapi setiap hari dia siapkan dan dia latih. Mungkin dia latihan lempar. Sehingga dia menjadi seorang yang titis di dalam. Baru kita melakukan itu. Sehingga dia menjadi seseorang yang terlaki. Kalau kita katakan bahwa dia bukan hanya seseorang gembala biasa yang kemudian jaga. Ini ada binatang buas. Dia lawan, saudara-saudara. Dia mempersiapkan dirinya. Saya mau katakan satu hal kepada adik-adik sekalian. Saya percaya satu hal. Opportunity atau kesempatan. Ada waktu Tuhan buat kita semua. Tetapi mempersiapkan diri. Itu adalah bagian kita. Anda jangan pikir bahwa, oh suatu hari Tuhan berkati. Saya tiba-tiba sukses. Saya tiba-tiba kaya. Tidak. Anda harus bersiapkan diri. Buatkan kemampuan Anda. Buatkan kemampuan Anda. Anda harus berlatih. Anda mau jadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ya, latihan bahasa Inggris. Begitu kira-kira. Kalau Anda mau, ya semua skill Anda. Anda kayak gini. Saya punya seorang, kisah seorang sopir ya. Sopir truk di tempat saya, orang tua saya. Dia ini dulu seorang konjak sebenarnya. Konjak. Konjak kekernet. Dimana dia itu kernet yang rajin sekali. Saking rajin ya. Dia selalu bersihkan truk ini. Dan dia suka. Memang ini gak selalu dibenarkan juga. Cuman dia suka. Begitu sopir datang, dia belajar. Dia belajar. Ini gigi satu. Ini gigi dua. Ini gigi tiga. Begitu ya. Dari semua yang kernet yang lain. Gak serajin dia. Dia tiap hari dia rajin. Cuci bersih. Makanya sopir ini mengasih dia. Dan sopir bilang, ya sudah. Lu coba ini. Ajarin dia mundur gigi maju. Akhirnya lama-lama sopir ini kasih. Ya sudah. Lu yang diparkir. Begitu ya. Akhirnya dia latihan. Saudara-saudara. Dia seseorang yang melatih dirinya. Sehingga dia bisa jauh dibawa mobil. Saudara-saudara. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Sopir ini harus berhenti dan keluar. Dan waktu itu. Ayah saya bingung. Wah siapa yang mau kerjain. Baru ini konjak kasih tahu bahwa saya yang biasa antar mobil saya yang begini-begini-begini. Konjak yang lain, kernet yang lain. Gak mempersiapkan dirinya. Jadi ya dia tetap kernet aja. Tapi pas kesempatan itu datang. Hanya satu orang ini. Dia tunjukkan bahwa dia bisa bawa mobil. Saudara-saudara. Saya maksud begini. Ada part bagian dari Tuhan. Ada part bagian dari kita untuk mempersiapkan diri kita. Saudara-saudara. Mari kita berlatih. Setiap hal kita harus bisa. Banyak hal. Kita harus tahu digital. We have to know about technology. We have to know about English. We have to know about persiapkan dirimu. Bukan duduk-duduk-duduk. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan datang. Waktu Tuhan datang. Kesempatan itu datang dari Tuhan. Tetapi kemampuan saudara-saudara akan mengambil kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Kalau Anda mempersiapkan diri. Saya lihat Kabram itu. Kabram itu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti dengan kemampuannya. Dia selalu melatih dirinya. Makanya dia seorang yang terus makin muda. Kenapa? Karena dia seperti seorang anak muda yang terus belajar sesuatu. Dia selalu belajar sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang harus dimiliki. Dan ini yang dimiliki oleh seorang Daud. Selain dia menekat kepada Tuhan. Sehingga dia mengerti isi hati Bapak. Tetapi momen pas. Opportunity. Waktu yang Tuhan ingat. Mendengar panggilan Tuhan. Tapi momen itu adalah momen. Dia telah mempersiapkan diri. Dia telah mempersiapkan diri.